Apakah saudara baik-baik saja? Puji Tuhan, apakah saudara merasa kita diberkati sahabat ini? Tanpa terasa satu semester, enam bulan, kita sudah lewati. Tanpa terasa ya. Itu semua oleh karena berkat Tuhan. Kita selangkah lagi, kita dekat pada kedatangannya. Baik saudara-saudara, pada sahabat ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya coba share screen. Pada sahabat ini, saudara, kita akan dengarkan satu topik yang saya pilih pada sahabat ini. Dengan judul, kalau saudara membaca ini. Mosad. Apa saudara sudah membaca judul ini? Oke. Apa sudah kelihatan? Sudah, peneta. Oke. Judul pada sahabat ini adalah Mosad. Sudara pasti tahu judul ini. Tapi saya tidak akan berbicara panjang tentang kata Mosad ini. Kalau saudara lihat, Mosad adalah salah satu. Kalau saudara lihat literatur, terkadang dia diletakkan pada angka nomor satu, angka nomor tiga, angka nomor lima. Tetapi saya menyimpulkan bahwa Mosad ini adalah salah satu agen rahasia terbaik di dunia ini. Mosad adalah dinas intelijen yang dimiliki oleh negara Israel. Mereka melakukan dinas rahasia, pengintaian. Dan kita tahu ceritanya. Ketika saya kuliah waktu ambil S1 di UNCLAP, ada seorang dosen saya yang saya sangat kagumi. Setelah-setelah pemberian mata kuliah, dia mengisipkan materi tentang Mosad ketika kami bicara, belajar tentang sejarah di Perjanjian Lama. Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan panjang. Ini hanya introduction untuk pembicaraan. Judul yang saya sampaikan adalah Mosad. Kita akan lihat ada lambang menora di sana, kandil di sana. Mereka merindukan kembalinya kejayaan dari Perjanjian Lama. Kejayaan Yahudi. Itulah tugas mereka. Baik, saudara. Kalau saudara lihat, apa saudara kenal dengan nama-nama ini? Ada yang kenal? Saudara Daniel, kenal nama-nama ini? Siapakah mereka? Pernah kenal? Siapa nama-nama ini? Ayu. Siapa nama-nama ini? Apa pernah kenal? Pernah baca? Pernah tahu? Oh. Ada berapa nama di sini? Saya bertanya lagi. Atau siapa yang ada di Zoom ini? Pernahkah saudara kenal nama-nama ini? Ko Johan mungkin? Ya, biasanya jurubicara kita ya. Ini jurubicara Kementerian Cenli. Selamat sahabat, pendeta. Mohon maaf, saya tidak mengenal. Oh. Belum pernah membaca. Mungkin sudah pernah, tapi belum. Oke, terima kasih. Tidak teringat. Tidak teringat. Pasti kalian akan mengenal kalau saya klik ini. 10 pengintai. Oh, yes. Oke. Lihat. Ketika saya kasih screen ini, pasti saudara ingat. Siapa mereka? Oh, ternyata yang 10 tadi adalah 10 pengintai ditambah Joshua dan Caleb jadi berapa? 12 pengintai. Saudara yang kekasih. Saudara pasti memang saya mengatakan lebih baik saudara tidak ingat 10 itu. Yang saudara harus ingat adalah dua nama ini. Oke. Saudara, dua nama ini. Saya rindu kita buka Alkitab kita di rumah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam bilangan fasalnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita. Saya juga mau buka Alkitab saya. Bilangan fasalnya yang ke-13. Saya rindu kita baca supaya kita mengerti cerita ini. Sudah dapat, saudara? Sudah buka Alkitab? Bilangan fasal 13. Kalau kita lihat bilangan fasal 13, saya ringkaskan cerita ini. Kedua belas nama ini adalah pasukan elit. Saya mau katakan mereka adalah Mosad yang dipilih sejak dulu ternyata memang Mosad ini sudah ada. Musa memilih dari 12 suku. Mereka adalah pimpinan-pimpinan suku dari kedua belas suku Israel. Luar biasa. Mereka bernama Samua. Dan sebagainya. Kita lihat apa yang ditugaskan oleh Musa kepada mereka. Mari kita lihat. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat. Bilangan fasal 13. Ayat 17 mulai. Mari kita baca sama-sama, saudara ketika membuka Alkitab. Ayat 17. Di dalam bilangan 13. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai. Mereka adalah Mosad yang luar biasa. Ketanah kanan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negep dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan amat-amatilah tugas dinas intelijen dari Mosad ini. Bagaimana keadaan mereka itu? Apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ayat 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik dan buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Ini tugas dinas rahasia. Dari 12 suku ini yang ditugaskan oleh Musa. Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabakanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim puluh hasil anggu. Ayat 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari Padanggurun Sin sampai Rehob ke jalan yang menuju Hamad. Mari kita lihat. Mereka berjalan melalui tanah Negev. Lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talman. Keturunan enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ini tugas mereka. Mereka harus pergi ke kanan. Mereka harus mengintai, mengamat-amati apa yang ada di sana. Karena Tuhan sudah berjanji untuk mereka. Mari kita lihat. Setelah mereka di sana, Sudara. Firman Tuhan berkata di ayat 25, di dalam bilangan fasalnya yang ke-13. Mari kita lihat. Mutiara-mutiara kebenaran di dalam Alkitab, Sudara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengentayan negeri itu. Wah. Tugas Mosad yang diberikan kepada mereka. Ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa. Ketika mereka datang. Setelah 40 hari, datang. Ketemu Musa dan Harun. Dan semua segenap umat Israel di Kades, di Padangguruh Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Kita ingat. Di ayat sebelumnya, Musa kasih tahu ya. Kalau ada apa-apa, bawa hasilnya. Bawa kemarin dan kita akan lihat. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya. Kepada Musa, Harun, dan segenap orang Israel yang menunggu kabar berhari-hari. Apa ceritanya? Apa beritanya? Kemudian mereka mulai menceritakan. Kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh? Kami, Musa. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita tidak bicara susu dan madu. Nanti kali berikut kita akan kupas apa ini susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Mereka sudah kasih cerita luar biasa. Kemudian ayat 28 dimulai dengan kata ini. Hanya, saudara, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Ini cerita. Hasil pengamatan. Hasil pengintaian dari 12 orang ini. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara masih ingat kalau keturunan enak seperti Goliat, bukan? Wah, raksasa. Ini hasil pengintaian. Hasil pengamatan. Ini fakta dan data yang mereka lihat. Mari kita lihat. Ini laporan yang sangat luar biasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya, Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Yang 10 orang ini. Pilihan ini. Kepala-kepala suku. Ini mosat-mosat yang terbaik. Ini bukan gampang. Ini orang yang dilatih. Orang yang Musa tahu mereka ini kuat dan luar biasa. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sesuai dengan data tadi. Sesuai pengamatan mereka. Pengintaian mereka. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar, dengarkan bahasa Indonesia, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduk. Bukan hanya besar, tinggi besar, berkubuh. Tetapi pemakan orang. Kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah, diulangi, diulangi. Cerita tadi, laporan tadi, hasil pengintai, diulangi lagi. Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Oh, saudara tahu. Tinggi-tinggi perawakan. Ayat 33. Juga kami lihat di sana, diulangi, diulangi. Orang-orang raksasa. Diulangilah orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami. Bayangkan. Mereka membandingkan. Kami lihat diri kami seperti belala. Kecil benar. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mari kita lihat cerita selanjutnya ketika laporan dari putusan itu. Di dalam Alkitab. Mari kita lihat, saudara. Kita kembali coba lihat. Oke. Bilangan 14, ayat 1-5. Lalu umat itu, karena mereka mendengarkan laporan itu. Lalu, bilangan fasal 14 menyampaikan. Lalu, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Mereka pikir ini berita baik. Sudah lama mereka mendengar ini apa berita dari 12 putusan mereka. Musat ini. Ternyata laporan mereka sangat menakutkan. Lalu segenap umat mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di Tanah Mesir seperti kata-kata sebelumnya. Setiap kali perjalanan ketika mereka mendapat susah tantangan ini. Ah, sekiranya kami mati di Tanah Mesir. Ngapain kami datang? Atau di Padang Gurun ini saja. Ayat 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah kami lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan pemimpin melakukan hal ini. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Artinya mau meminta kasihan, jangan seperti itu. Jangan lagi. Kita tahu ceritanya. Ending dari cerita ini. Apa yang terjadi? Sepuluh Mosad ini yang mewakili sepuluh suku Israel. Kita lihat ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut. Yang sepuluh tadi. Kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Apa yang terjadi? Ayat 37. Orang-orang itu mati. Kenatulah di hadapan Tuhan. Wow. Ayat 38. Mari kita lihat. Yang kebalikannya. Yang berbeda dari sepuluh orang itu. Apa yang terjadi? Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu. Hanyalah yang kita kenal tadi. Siapa nama mereka, saudara? Joshua dan Caleb. Dengarkan. Joshua dan Caleb. Sehingga kalau saya bertanya siapa nama-nama ini. Kita pasti tidak kenal. Karena kita tidak mau cerita itu ada. Tetapi ketika saya mengatakan dan menyampaikan apa, saudara, kenal dua nama ini. Joshua dan Caleb. Saudara pasti mengenal. Kenapa? Kenapa, saudara? Dan kenapa dua orang ini adalah dua orang dari perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanan. Dan hanya dua orang ini yang sampai di tanah kanan. Kenapa? Pertanyaan yang kita jawab. Apakah mereka menjadi mosat pengintai yang luar biasa berbeda dengan sepuluh mosat yang lain. Kenapa? Mari kita lihat Caleb. Yang mewakili Joshua dan Caleb. Saudara, ayat ini penting. Mari kita buka Alkitab. Bilangan fasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-24. Saya tidak akan terlalu dalam mengupas hal ini. Saya hanya memberikan gambaran kepada jemaat sekalian. Kenapa? Kenapa mereka sampai di kanan. Mari kita baca Alkitab ini, saudara. Mari kita menikmati ayat ini. Bilangan fasal 14, ayat 24. Saya mau katakan ketika saudara membaca Alkitab, ada banyak berkat dan mutiara dan kebenaran yang sudah dapat. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dengarkan, saudara. Ternyata karena dia memiliki jiwa yang berbeda. Tidak seperti sepuluh rekannya. Tidak seperti sepuluh mosat yang lain. Karena lain jiwanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dengarkan, apa akibatnya? Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Kenapa? Oh, karena Kaleb dan Joshua memiliki jiwa yang lain. Dalam New International Fashion mengatakan, A different spirit. Spirit yang berbeda. Semangat yang berbeda. Roh yang berbeda. Kinjam Fashion mengatakan, Another spirit. Dia memiliki semangat spirit yang lain. Pertanyaan, apa itu, saudara? Apa spirit Kaleb dan Joshua ketika mereka mengintai menjadi mosat yang disuruh Musa dan Harun kekenaan? Apa spirit mereka? Apa sama dengan sepuluh mosat ini? Mari kita lihat. Di dalam bilangan pasal 13, ayat 20. Dua perikok di dalam bilangan 13 dan 14. Dia memiliki spirit ini. Tabah! ketika Musa menyuruh 12 pengintai ini. Kalau saudara lihat, ayat ini kelihatannya tidak cocok untuk disisipkan ayat ini. Tetapi penting kata-kata ini disisipkan di dalam perikok ini. Dan bagaimana tanda itu ketika Musa menyuruh latar belakang ayat ini? Dia suruh, apakah gemu atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Dengarkan. Waktu dia cerita, lihat. Apa yang ada di sana, intai, amati. Muncul kata ini. Tabahkanlah hatimu. Kenapa? Sudah perjalanan mereka dari Gunung Haran ke Yeriko tidak gampang. Jauh, saudara. Melewati padang gurun berbatu-batuan. Kalau saudara sudah pernah ke Israel, saudara akan tahu mengapa orang Israel mengeluh dan bersungguh-sungguh. Saudara pasti juga akan seperti itu. Perjalanan mereka, pengintaian mereka, mungkin musim dingin, musim panas, musim mereka tidak memiliki banyak bekal. Apa yang Musa sampaikan? Tabahkanlah hatimu. Mau musim dingin, musim salju, panas, terik, batu-batuan, tabahkanlah. Kedua orang ini adalah Musa yang tabah. Sabar. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup, saya mau katakan jemaatku yang saya kasihi, tabah. Sabar. Anda adalah pilihan Tuhan. Anda adalah Mosad yang Tuhan pilih untuk pekerjaan dan pelayanan di dunia ini. Kaleb dan Joshua, kenapa mereka sampai? Tabah. Mari kita lihat ayat berikutnya. Bilangan fasal 13, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba ketika terjadi kegaduan oleh karena laporan, data, fakta yang mereka lihat intai ini. Benar. Mungkin kita juga akan seperti itu. Ketika Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa, katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ketika menghadapi masalah, bisa jadi ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan oleh karena bisa ada terjadi keos, kekacauan. Kemudian, datanglah Kaleb. Dia menenteramkan hati bangsa. Coba-coba dia. Eh, jangan, jangan. Ini jutaan orang, saudara. Bukan hanya jemaat cendali. Bukan hanya satu kelompok kecil. Ini banyak sekali. Eh, jangan, jangan. Seorang icebreaker. Mediator yang baik. Sosok pemimpin yang luar biasa. Saudara, aku yang kekasih. Ketika kita menghadapi tantangan, baik secara gereja, organisasi. Saudara, mau jadi apa? Mau jadi icebreaker, mediator yang menenteramkan hati, menenteramkan keluarga, menenteramkan jemaat, atau apa? Perjalanan kita panjang. Kita adalah mosat yang harus menjadi mediator, icebreaker, pemimpin yang baik. Kenapa? Karena Kaleb dan Joshua memiliki semangat yang berbeda. Jiwa yang berbeda. Dan jiwa ini, jemaat cendali, umat Tuhan harus miliki. Kita harus berbeda. Kita harus menjadi mosat yang memiliki tanggung jawab dan pelayanan bagi Tuhan. Mesti berbeda. Sekali lagi, berbeda. Mari kita baca ayat selanjutnya. Bilangan 14, ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Terjadi chaos. Pemberontakan. Demo. Sepuluh orang jadi provokator. Tapi Kaleb dan Joshua. Apa? Bukan provokator. Ketika orang-orang memprovokasi banyak orang. Menunjukkan jalan seperti masa-masa yang lalu. Kaleb dan Joshua tidak melakukannya. Apalagi bilangan fasal 14, ayat 6. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jefuna. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Mengoyakan pakaiannya. Apa artinya? Mereka sangat sedih. Karena Allah yang mereka sembah dilecehkan oleh sepuluh orang itu. Mereka berkabung. Mereka memiliki jiwa kesatria. Hormat kepada Allah. Tidak. Kita tahu bahwa kita akan menang. Menunjukkan jiwa kesatria. Seorang Mosad. Seorang yang percaya pada pimpinan dan perjalanan Tuhan. Yang Tuhan sudah buat selama ini. Sampai mereka di tempat itu. Sudaraku yang kasih. Kita akan sampai di negeri kanaan. Itu surgawi. Kalau kita memiliki jiwa kesatria. Hormat kepada Allah. Hormat kepada Allah. Banyak hal yang kita lakukan. Belajar benar Tuhan. Belajar kebenaran rohani. Berdoa dan sebagainya. Menjadi bagian dalam pelayanan dan sebagainya. Kita memiliki jiwa kesatria. Kita menjadi Mosad. Di akhir jaman. Kalau sekarang tidak perlu mengoyakkan pakaian saudara. Koyakan hati saudara. Apa benar-benar Tuhan sudah ada di dalam kehidupan. Menguasai kita. Bukan jiwa yang lain. Kita mesti berbeda. Kita memiliki jiwa. Spirit yang berbeda. Kemudian berikutnya. Bilangan fasal 14. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk dinintai itu adalah luar biasa baiknya. Ketika 10 orang memberikan penjelasan, pengamatan, laporan yang berbeda. Raksasa. Raksasa. Orang enak. Pemakan orang. Kupu yang terbololat. Tapi orang-orang ini. Kaleb dan Joshua. Memilih untuk memberikan laporan yang berbeda. Negeri yang kami lalui untuk dinintai itu adalah luar biasa. Baiknya. Ketika kita menghadapi tantangan masalah pribadi keluarga. Apapun itu. Ingat. Kita lihat kuasa. Dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Berikutnya adalah bilangan fasalnya yang ke-14. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Dengarkan ini. Saya mau katakan. Jika Tuhan berkenan. Ini adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Banyak kali kita percaya. Banyak kali kita percaya tetapi kita yang mengontrol Tuhan. Tuhan harus ini. Tuhan saya minta ini. Saya butuh ini. Tuhan jadikan kita yang perintah-perintah. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan adalah kata-kata yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Bukan kita yang mengontrol Tuhan. Tuhan saya begini. Saya menghadapi ini. Oh kenapa? Kenapa? Ini bukan tanda percaya dan berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Berapa kali saudara dan saya berdoa dan meminta kepada Jika kiranya. Atau saudara. Oh Tuhan kenapa? Harus Tuhan. Bukankah saya setia Tuhan. Bukan saya pemimpin gereja Tuhan. Bukankah saya seorang yang lemah-lembuh Tuhan. Bukankah saya seorang yang sabar Tuhan. Tapi Joshua dan Caleb memberikan contoh yang luar biasa menjadi mosat di air zaman. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Saya mau ini Tuhan. Tapi jika Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan. Buatlah sebagaimana Tuhan membuat. Kita menghadapi tantangan ini. Tantangan kesehatan. COVID-19. Di mana-mana kita takut. Ya itu yang terjadi. Mungkin ada rencana Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Kita berdoa Tuhan kalau boleh tahun ini selesai COVID-19 ini. Supaya anak-anak boleh sekolah. Kami boleh melayani. Kami boleh kemana-kemana. Kami boleh melayani lebih giat dan sebagainya. Tapi jika Tuhan berkenan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam bilangan fasalnya yang ke-14 ayat 9. Maafkan tidak kelihatan di sini. Hanya. Kalau sudah lihat Alkitab sudah. Hanya. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Ya melindungi mereka. Akan meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mereka memiliki jiwa. Bukan pemberontak. Maaf di sini. Bukan pemberontak. Tetapi mengandalkan Tuhan. Sifat optimis. Karena mereka sudah berhubungan dengan Tuhan. Berkenalan dengan Tuhan. Selalu jalan dengan Tuhan. Bahwa ketika berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan. Mana Tuhan berikan setiap hari. Belum lagi tiang awan, tiang api setiap hari. Belum lagi kehidupan kebutuhan mereka. Tuhan berikan. Hanya mereka. Kaleb dan Joshua memiliki jiwa yang berbeda. Jemaah Tuhan yang saya kasihi. Kita harus memiliki jiwa yang berbeda. Seperti Kaleb dan Joshua. Sehingga kita boleh menjadi agen rahasia Tuhan. Yang luar biasa. Ketika kita menghadapi banyak tantangan. Pribadi keluarga gereja. Apapun masalah kita. Tidak mungkin ada pekerjaan. Mungkin COVID ada banyak efek kepada kita. Kita punya Tuhan. Kita tetap tabah. Kita menjadi mediator yang baik. Icebreaker. Kita bukan provokator. Kita seorang kesatria. Hormat kepada Allah. Berani menghadapi tantangan. Karena kita bukan melihat masalah. Tetapi Tuhan ada di dalam masalah kita. Kita percaya dan berserah sungguh kepada Tuhan. Dan kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tulisan L.N.J. White. Agen-agen Tuhan harus sepenuhnya dikuduskan untuk pelayanannya. Agar mereka dapat memahami pekerjaan mereka sebagai pelayan yang biaksana. Mereka harus menggunakan setiap keadaan untuk mengajarkan kasih karunia Allah. Dan menarik orang kepada Kristus. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi agennya. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Badai sedang datang. Badai yang akan menguji jenis iman kita dan dari setiap orang. Orang-orang yang harus berakar kuat dalam Kristus. Kalau tidak, mereka akan disesatkan. Oleh suatu tingkatan kesalahan. Kutipan yang terakhir. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri memasrahkan sepenuhnya kepada kendak Allah. Memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah. Barulah dapat dibaharui di dalam kesusianya. Kebagian sejati halaman 4. Sudara komunikasi. Apa sudara menjadi Mosad yang mewakili 10 orang yang terpilih itu. Atau Mosad, 2 orang yang terpilih. Joshua dan Karl. Roma fasalnya yang kedua belas, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tema kita pada sabat ini di dalam Masmur 46, ayat 2. Allah kita. Allah itu bagi kita. Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesakan. Sangat terbukti. Mari kita tetap setia. Apapun badai menimpa kita. Kita tetap setia. Karena kita adalah agen Kristus. Untuk memberitakan kebenaran. Jadi garam dan terang dunia. Sampai dia datang. Kita berdoa. Menjadi prajurit. Komando pasukan Kristus. Yang setia. Sampai dia datang. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.